selamat menikmati pengukuran hujan nah sebelumnya sudah saya jelaskan tentang konsep pengukuran hujan yang manual nah kali ini saya akan menjelaskan tentang penempatan kemudian jumlah hujan itu harus berapa kemudian kesalahan-kesalahan yang umum terjadi di lapangan ketika kita mengukur hujan nah ketika hujan terjadi umumnya ada pengaruh dari angin jadi angin itu sangat berpengaruh terhadap apakah hujan itu jatuhnya tegak lurus ke bumi atau tidak dan itu sangat berpengaruh ketika kita mengukur hujan dengan manual karena alat ukur hujan manual itu kita tempatkan sehingga dia akan menampung air hujan dengan tepat nah kalau ada angin berarti nanti air hujan itu tidak bisa masuk dalam tidak bisa masuk dengan sempurna ke dalam wadah yang sudah kita atau gelas ukur yang sudah kita tempatkan sehingga apa? sehingga ketika kita menempatkan posisi stasiun hujan kita harus mempertimbangkan bahwa disitu tidak terjadi angin yang besar angin yang besar karena itu sangat berpengaruh kemudian ketika kita menempatkan stasiun hujan juga harus melihat kanan kirinya apakah ada pohon-pohon yang besar apakah di kanan kiri itu ada konstruksi atau gedung yang kemungkinan besar bisa menutupi air hujan yang jatuh ke bumi itu atau mengganggu sehingga air hujan yang masuk dalam gelas ukur itu tidak mencerminkan dari hujan yang terjadi nah secara garis besar ketika kita menempatkan alat ukur itu maka tingginya minimal itu ya 1 meter di atas muka tanah kemudian jaraknya dengan pohon tertinggi di sekitarnya atau dengan gedung atau bangunan di sekitarnya itu 2 sampai 4 kali jadi ini harapannya ketika terjadi sesuatu dengan gedung atau pohon itu misalnya pohonnya tumbang itu juga tidak mengganggu dari alat yang kita pasang kemudian juga pohon itu kan dahannya berjabang-jabang nah kemungkinan besar dahannya itu juga tidak akan menutupi dari alat yang kita pasang karena kalau memasangnya itu di area di daerah yang hutan itu kan banyak pohon sehingga kita harus istilahnya memaspadai jangan sampai alat ukur kita itu tertutup oleh daun jadi nanti itu akan mengganggu air masuk dalam tampungan sehingga itu akan mengganggu dari data yang kita peroleh kemudian kita juga harus memperhatikan dari jenis hujan atau tipe musim itu sama jadi kurang lebih sama jadi ketika kita mau mengukur hujan yang tipenya salju atau hujan salju kemudian yang hujan air itu beda jadi kita harus perhatikan apakah disitu ada hujan salju apakah disitu ada hujan air saja nah kalau di Indonesia umumnya ya hujannya air jadi tidak begitu bermasalah kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah topografi apakah disitu di daerah pegunungan atau di daerah yang dataran rendah karena hujan itu sangat tergantung dari tekanan udara nah tekanan udara itu tergantung dari topografi sehingga kita harus memperhatikan kondisi topografinya seperti apa kemudian secara jumlah berapa alat yang harus kita pasang di suatu area jadi kita tidak bisa sembarangan memasang ini satu dua dan seterusnya jadi begini karena yang namanya alat ukur hujan yang kita tempatkan di suatu titik secara real itu hanya menggambarkan hujan yang ada di titik itu sebenarnya kemudian hujan yang terjadi di misalnya dari titik pengukuran itu jaraknya sekilo apakah itu sama dengan yang di tempat yang kita mengukur belum tentu sama kemudian hujan juga beda karena yang namanya hujan itu terdistribusi secara spasial secara ruang sehingga kita perlu menempatkan alat ukur hujan itu di beberapa tempat jika kita mau mengamati suatu area jadi misalnya ini ada pedoman untuk menempatkan atau berapa jumlah alatnya misalnya jumlahnya 10 untuk luasnya kurang lebih 8 km persegi 15 untuk 16, luasnya 16 km persegi nah luas harus kita perhatikan berapa jumlah yang harus kita tempatkan untuk mengukur hujan kemudian ketika kita mengukur hujan dengan manual nah yang mengamati itu manusia yang mengamati manusia manual itu maksudnya diamati oleh manusia sehingga ketika kita mau mengukur itu maka kita harus memperhatikan apakah lokasinya itu lokasi alatnya itu jauh dari rumah jauh dari pemukiman apakah lokasinya itu di tengah hutan nah itu harus diperhatikan kemudian dipertimbangkan juga apakah dia ditempatkan di daerah-daerah yang rame karena kalau di daerah yang rame itu juga akan rawan juga karena mungkin bisa alatnya diambil oleh orang misalnya seperti itu jadi harus diperhatikan tempatnya dengan yang mengamati karena yang mengamati ini menjadi kunci menjadi kunci apakah data itu benar atau tidak kemudian yang sering terjadi kesalahan di lapangan itu alat ukur manual itu tertutup oleh daerah di sekitarnya karena biasanya kalau pas musim kemarau karena sudah dipastikan tidak ada hujan sehingga pengamati itu tidak datang ke lokasi mengamati sehingga dibiarkan saja sehingga kemulian besar mereka tidak tahu pengamat tidak tahu bahwa alat itu sebenarnya sudah tertutup oleh daun sehingga ketika hujan terjadi maka air itu tidak tertampung di dalam alat itu ini yang sering terjadi di lapangan kemudian ketika kita mau mengukur manual maka yang kita ukur itu adalah yang hujan harian kalau mau mengukur secara manual tapi yang hujan jam-jaman itu sangat sulit karena mengamati setiap jam itu akan butuh effort yang sangat besar tiap jam harus diamati, diamati, diamati tapi kalau satu hari umumnya tidak masalah nah itu terkait dengan penempatan atau jumlah kemudian kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika mengukur atau mengukur hujan dengan alat ukur manual oke saya tutup saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa With The